Di video kali ini, kita akan membuat interaksi drop-down di Vigma seperti ini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengannya Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukuhaldi.com. Beli hosting dini Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kedugapan kukuhaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus asset file Adobe XD dan Vigma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali dengan saya Kukuhaldi Anto, seorang US designer dari dosweb.com. Di video kali ini kita akan bersama-sama membuat interaksi drop-down dari awal, dari kita membuat komponennya sampai kita membuat prototipenya atau interaksinya di Vigma. Oke, jadi kita akan membuatnya dari scratch, jadi teman-teman bisa mengikuti-nya dari awal. Silahkan buka Vigma kalian, kalau pengen mengikuti tutorial ini dari awal. Oke, langsung saja kita buka di Vigma. Oke, sini kita buat frame dulu karena ini nanti akan saya tampilkan di YouTube. frame-nya akan saya buat 1600 x 900. Biar nanti pas ukuran layar kalian, layar kita. Oke, layar TV. Lalu akan saya warnai abu-abu dulu. Seperti ini. Lalu kita buat frame. Oke, warnai putih. Jadi, ini kita akan buat drop-down-nya dulu. Oke, kita buat dari awal alemennya. Kita beri radius, kita taruh di tengah. Kita beri bayangan sedikit. Bayangan-bayangan efek. 10, 10, 10. Tambah di sini, 10. Terlalu tebal di IMAH saja. Oke. Ceritanya di sini, saya ingin membuat frame tentang pemesanan tiket pesawat. Oke. Tapi, ini tidak lengkap ya. Karena ini cuma contoh saja. Pesan tiket pesawat. Ini akan saya ganti menjadi inter saja. Mungkin 32. Kita pakai semi-bolt. Seperti ini. Kita kira-kira. Oke. Lalu kita beri yang pertama. Jadi, ini cuma ada pilih kelas. Kelas itu nanti ekonomi, bisnis, ekonomi premium sama satu lagi apa ya? Ntar, saya buka aplikasi dulu. View, Moments, Letter. First Class. Ekonomi, premium, bisnis, first class. Oke. Lalu yang kedua nanti ada tanggal peberangkatan. Oke. Yang pertama, jadi ini pilih kelas. Jadi, akan saya kecilkan dulu. Mungkin 18 saja. Ini medium. Regular saja. Oke. Pilih kelas. Lalu kita buat frame lagi. Seperti ini mungkin. Stroke. Kita kasih stroke saja. Seperti ini. Kita beri radius. 5. Oke. Ini directnya mungkin 16 saja. Lalu kita beri segitiga. Di sini polygon. Untuk icon saffron atau drop down di sini. Kita kasih radius 1. Seperti ini. Kita taruh di tengah. Ini kurang tengah. Karena dia ada space di sini. Jadi, akan saya ubah menjadi outline stroke saja. Nah. Seperti ini. Ini akan saya kecilkan mungkin. 28. Nah. Sip. Ini isinya ada. Ekonomi. Nanti ada ekonomi. Premium. Ekonomi. Lalu ada bisnis dan first class. Oke. Lalu yang kedua. Di sini ada tanggal keberangkatan. Ini terlalu jauh. Kita pakai 12 saja. 1, 2, 3, 4. Oke. Tanggal berangkat. Ini misalkan. Misalkan saja. 20 Mei 2021. Lalu untuk tanggal pulang. Nah. Untuk tanggal. Ini nanti dia akan membuka. Kalender. Nah. Untuk kalendernya. Saya sudah. Buat sebelumnya. Di sini. Karena nanti kalau saya buat kalender. Di tutorial ini. Nah. Akan sangat panjang. Kalian bisa. Download saja. Biasanya banyak. Apa namanya. Elemen. Kalender yang sudah jadi. Untuk Figma. Kalian search saja. Figma kalender template. Seperti itu. Googling saja nanti. Pasti ada banyak. Oke. Sudah saya siapkan kalendernya. Lalu yang terakhir. Tentu saja. Ada. Button. Oke. 1, 2, 3, 4. Button. Saya klik saja. Selanjutnya. Seperti ini. Saya kasih medium. Untuk warnanya. Kita hapus. Border. Kasih warna hijau. Kasih warna putih. Kasih. Panah. Oke. Warna yang putih. Kita group. Kita taruh tengah. Oke. Kita kebawakan sedikit. Frame-nya. Kita panjangkan. Ini kita sesuaikan. Oke. Kita taruh lagi di tengah. Ya. Sudah jadi. Ini terlalu besar. Text-nya. Bentar. Saya kecilkan. Mungkin 16 saja. Oke. Untuk warnanya. Mungkin bisa pakai ini. Oke. Seperti ini. Lebih bagus. Kita taruh. Tinggi. Tidak. Saya sesuaikan dulu. Oke. Oke. Formnya sudah jadi. Nah. Sekarang. Kita pengen. Ketika. Kita ini dulu. Kita. Prototapkan dulu. Oke. Kita buka prototapnya dulu. Sini. Klik play. Nah. Seperti ini. Ini masih belum ada. Interaksinya apa-apa. Jadi. Kalau kita klik juga. Masih belum. Ada. Animasi apa-apa. Ya kan. Nah. Kita pengen nantinya. Kalau klik ini. Ekonomi. Nanti akan muncul. Pilihan. Empat tadi. Lalu. Ketika kita klik. Tanggal. Disini. Nanti akan keluar. Kalender. Seperti itu. Oke. Kita. Jangan di close. Ini biarkan terbuka saja. Kalau kita kembali ke. Desainnya. Nah. Kita untuk membuat drop down-nya. Kita buat manual lagi. Kita duplicate disini. Oke. Lalu kita buat frame. Frame baru. Seperti ini. Kita masukkan drop down-nya. Taruh ke pojok kiri seperti ini. Lalu kita sesuaikan panjangnya. Seperti ini. Nah. Disini kita akan membuat komponen. Yang akan muncul. Atau drop down-nya. Yang akan muncul. Ketika kita mengklik. Tombol ini. Atau drop down ini. Jadi ketika ini di klik. Dan ini akan muncul disini. Seperti itu. Jadi. Kita buat dulu. Elemennya tersebut. Ini. Kita. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi ini pilihannya. Tadi ada. Ekonomi. Ini akan saya panjangkan. Lalu. Disini akan saya buat. Akan saya beri. Frame. Untuk. Membungkus. Membungkus. Apa namanya. Text-nya. Jadi disini ada frame. Di dalam ada text. Nah. Frame ini akan saya resize. Menjadi. Pojok. Atas. Dan pojok kiri. Nah. Untuk resize frame kalian. Sambil pencet tombol control. Oke. Lalu saya. Fullkan. Panjangnya seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya disini itu ada frame. Lalu di. Dalam frame itu ada. Text. Nah. Tujuannya nanti. Untuk frame-nya ini bisa kita. Ganti. Warnanya seperti ini. Tapi itu nanti. Oke. Seperti ini dulu. Lalu pilihan kedua. Ada. Apa namanya. Ini sepertinya terlalu. Tinggi. Frame-nya. Kan. Saya kecilkan. Oke. Oke. Seperti ini. Premium economy. Lalu ada. Business. Dan yang terakhir. First class. Oke. Kita. Reset dulu. Jadi. Pas. Di bawah. Frame ini. Sudah. Kita reset lagi. Frame yang paling. Luar. Seperti ini. Oke. Sudah. Jadi. Ini adalah state. Ketika. Kita mengklik tombol. Dropdown ini. Nah. Trick-nya. Kita akan. Buka. Frame ini. Sebagai. Overlay. Di sini. Dan. Untuk ini. Kita juga harus membuat. Beberapa state. Ketika. Ini di. Oke. Jadi. Untuk ini. Saya akan namai dulu. Dropdown. Open. Oke. Mari kita tes dulu. Ketika kita klik. Di sini. Kita ke prototype. Oke. Lalu kita ke sini. Kita. On click. Benar. Kita ke. Open overlay. Oke. Lalu untuk. Posisinya. Overlay. Kita. Pilih manual. Nah. Kita pastikan. Di sini sudah sesuai. Letaknya. Sudah ya. Untuk animasi. Kita pakai instant. Lalu kita klik di sini. Close. When. Clicking outside. Click. Oke. Lalu yang di sini. Kita juga. Kasih. Interaksi. Plus di sini. Click. On click. Di sini. Close overlay. Oke. Jadi ketika kita klik di sini. Dia akan overlay. Membuka ini. Lalu kita klik di sini. Dia akan menutup. Kita coba saja. Nah. Ini sudah ada. Hovernya. Kita klik. Nah. Sudah muncul. Ya kan. Kita klik lagi. Nah. Dia akan close. Oh. Ini masih salah. Karena panahnya. Enggak berubah. Harusnya panahnya juga. Berubah. Nah. Seperti ini. Kita coba lagi. Oke. Oke. Nah. Kalau drop down. Itu biasanya. Kalau di hover. Dia akan menjadi. Warna lain. Supaya kita tahu. Mana. Pilihan yang. Sedang kita select. Oke. Untuk membuat. Hover. Efek hover. Kita harus membuat. Semua elemen. Elemen hovering. Satu persatu. Kita buat. Dari yang. Kalau kita. Apa namanya. Kalau kita hover ekonomi. Kalau kita hover. Premium. Lalu kita hover business. Dan satu persatu. Kita buat semuanya. Oke. Yang pertama. Kita buat. Hover di ekonomi. Oke. Warna agak kehijauan. Karena disini. CTA nya. Button nya hijau. Kan. Ini. Kita. Ganti. Drop down. Ekonomi. Ini. Penamaan. Gak begitu masalah disini. Tapi saya pengen. Lebih. Ter struktur saja. Biar lebih enak. Biar kalian juga. Gampang. Untuk mengerti. Lalu disini. Kita gak warna putih lagi. Yang ekonomi. Yang premium. Kita kasih warna. Hijau lagi disini. Oke. Ini namanya. Premium. Lalu disini. Namanya. Business. Kita warna putih. Yang ini. Kita warna hijau. Disini. Oke. Dan yang terakhir. First class. First class. Kita warnai. Putih. Yang ini kita warnai. Hijau. Oke. Sudah ya. Jadi kita sudah buat semua elemennya. Kita. Kita hover disini. Akan menjadi seperti ini. Hover disini. Menjadi seperti ini. Dan seterusnya. Nah untuk membuat. Interaksi hover tersebut. Begini caranya. Kita ke prototype. Lalu kita ke sini. Mana. Kalau kita hover economy. Dia akan. Kesini. Oke. Jadi kita kliknya. Pakainya. While hovering. Oke. Ini. While hovering. Lalu untuk ini. Kita pakai swipe overlay. Oke. Swipe overlay. Animation pakai instant. Oke. Sudah ya. Lalu kita ke selanjutnya. Ke premium. Kita kesini. Premium economy. Ini juga sama. While hovering. Ini pakai swipe overlay juga. Sama. Oke. Lalu ke selanjutnya. Business. Kesini. While hovering. Yang disini juga pakai. Swipe overlay. Dan yang terakhir. First class. Kesini. While hovering. Swipe overlay. Oke. Sudah. Ini sudah semuanya. Seharusnya ini sudah benar. Coba kita buka prototipenya. Disini. Nah. Kita klik. Coba kita hover. Nah. Seperti ini. Hovernya sudah jalan. Jadi sudah. Sudah mirip. Seperti di. Development. Yang. Yang nyata. Yang real. Ketika kita hover disini. Akan berubah. Seleksinya. Seperti ini. Oke. Kita klik disini. Atau untuk close-nya. Kita bisa klik di. Sebarang tempat. Seperti ini. Oke. Nah. Itu adalah untuk. Yang pertama. Lalu yang kedua. Kita pengen membuat. Dropdown untuk tanggalan. Untuk kalender. Disini. Oke. Caranya sama. Caranya sama. Tapi bedanya. Yang saya buat disini saja. Saya namanya kalender. Dan warnanya mungkin akan saya rubah menjadi hijau saja. Oke. Caranya sama. Tapi bedanya. Disini. Kita untuk dua. Button ini. Dua button kita hanya membuka. Satu overlay. Nah. Bedanya. Kalau yang tadi kita satu button. Tapi banyak overlay. Tapi kalau yang ini dua button. Ke satu overlay. Oke. Kita mulai saja. Caranya sama. Kita. Buat dulu. Duplicate. Buttonnya dulu. Oke. Lalu kita buat. Frame baru. Seperti ini. Kita taruh framenya. Frame. Kita taruh buttonnya. Di pojok. Di atas. Oke. Lalu baru taruh. Kalendernya di dalam. Seperti ini. Ini untuk stroke-nya akan saya samakan. Nah. Seperti ini. Dua. Dua. Lalu ini panahnya. Ke atas. Oke. Kita sesuaikan framenya. Ini framenya akan saya hapus saja warnanya. Seperti ini. Oke. Jadi ini sudah satu frame. Kan. Ini akan saya namai drop down. Kalender. Oke. Untuk. Interaksinya. Kita ke prototype. Kita klik saja. Oh ini salah. Pencet mungkin. Kita klik yang ini. Kita arahkan ke sini. Caranya sama. On click. Lalu kita open overlay. Lalu kita klik manual. Pastikan sudah sesuai. Posisinya. Lalu kita klik close when clicking outside. Dan instant. Oke. Jadi yang sini kita tidak perlu kemana-mana. Kita klik saja di sini. Lalu kita plus interaction di sini. Kita klik. Dan kita pilih close overlay. Seperti ini. Oke. Yang sama. Di third down ini juga sama. Sama seperti yang di atas. Oke. Ke sini. Kita on click. Open overlay. Sama. Close. Manual. Oke. Sudah. Instant sama. Oke. Ini sudah. Nah. Sudah. Seharusnya ini sudah benar. Mari kita buka prototype-nya. Oke. Kita klik di sini. Nah. Di sini. Nah. Untuk ini saya memang tidak bikin hover pada tanggalnya. Tanggalnya karena nanti akan menjadi banyak sekali frame-nya. Ya kan. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara menunjukkan atau mengeluarkan drop down-nya. Oke. Oh sorry ini ke double. Ini mungkin kita kasih warna saja. Kita kasih warna putih. Oke. Ini juga warna putih. Oke. Kita coba lagi. Nah. Seperti ini. Ini juga. Jadi dua drop down ini. Dia akan membuka overlay yang sama. Seperti itu. Kita kembali ke sini ya. Kita coba. Ya. Sudah jadi. Jadi begitulah cara membuat interaksi drop down di Figma. Buat teman-teman yang sudah mencobanya dan berhasil. Silahkan kalian buat story di Instagram. Lalu text saya. Nanti akan saya restore. Dengan begitu saya tahu kalau tutorial ini memang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah selanjutnya kalian pengen belajar interaksi apalagi di Figma. Silahkan ketik keinginan kalian di kolom komentar. Kalau kalian pengen menonton video UI use dan lain silahkan klik playlist di atas ini. Terlalu juga bisa teranggukol. Di kanan di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Supaya kita bisa belajar bersama. Kencang saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kupang Dianto. Pamit. Sub indo by broth3rmax